selamat menikmati sebagainya satu penggunaan kedua sambutan dari sehubungan yang akan disampaikan oleh Bapak Waliqa Kamiyamu dan sebelum Bapak Waliqa Kamiyamu adalah salah satu acara penyelenggaraan Bapak Waliqa Kamiyamu yang akan disampaikan oleh Bapak Waliqa Kamiyamu kepada Masjid Nuruludan dan untuk mengalami acara kelebihan ini kami dipersilakan kepada yang terhormat kepada kalian untuk menyampaikan semuanya yang bersuka seluruh jadarannya yang kami hormati Bapak-Bapak Caman sewilayah Tunjung Burung yang kami hormati para adik ulama, ketua majlis ulama sewilayah Tunjung Burung kami atas nama segenar pengurus BKM Masjid Besar Bajuan Lenggara ini mengaturkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Bapak Waliqa Kamiyamu yang telah berkenan menunjungi masjid kami ini dalam rangka safari, ramadhan yang juga berangkat terhari-terhari dalam rangka menikahkan umpuh Islamnya bagi masyarakat Kota Ladung Hadiri Mbak Fadirun yang kami hormati sekali lagi kami atas nama segenar pengurus apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu sekalian, Bapak Khusus Bapak Wali Kota kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Khusus Bapak Wali Kota Ladung disini masih bintang Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, para jamaah Masjid Baitun Nupati di Mantapani, yang saya banggakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nikmat umur ini adalah rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun lalu saya masih meraksanakan ibadah sahur dengan alamat utama saya, ulama di Sumedang, mantan imam besar Masjid Alung Sumedang. Masjid Alung Sumedang, masih juga menjalankan ibadah sahur dengan kakek dari buai kota yang tahun lalu usianya 101 tahun. Jumlah Alung Sumedang sangat panjang. Pada saat sakit baru terasa nikmatnya sehat. Kalau tidak percaya abis ini silahkan datang ke Rumah Sakit Hasan Sadiki, ke Boromius. Pasti akan terbersih rasa syukur kita sehat. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kita wajib tak ziyah menemangkan. Dan setiap kita melayar kepada orang yang meninggal dunia, saya pribadi selain mengucapkan dan merasakan bela sungkawa berduka cita, pulang dari pelayan selalu tunggu semangat hidup. Bahwa Allah masih memberikan kita kehidupan untuk kita memberikan yang terbaik dari hidup kita. Oleh karena itu, di bulan Suci Ramadan ini, mari perbanyak amar soleh, mari kurangi kesiasia. Karena apa yang dilakukannya itu adalah sia-sia, tidak ada manfaatnya, tahun-tahun sudah tua, tidak meninggalkan warisan aman, cuma numpang lewat dalam kehidupan. Jadi, demi waktu, kalau anak muda mah ada band-nya ya, band umum, misalnya bisa nyanyi oleh kota anda. Alhamdulillah. Jadi, kita ini kalau merugi, menyanyiakan pada kurusan. Kecuali, kecuali orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa Allah adalah Al-Holim. Selain beriman, juga kelompok orang yang tidak merugi adalah orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu memberikan kebaikan kepada diri kita, kepada sesama, kepada lingkungan. Alhamdulillah. Jadi, jangan riwoh diri sendiri, gitu ya. Sibuknya, main game, main PS, naon, gitu-gitu. Tapi hidupnya begitu baik, ya, hari. Itu, kata Allah, masih kelompok yang rugi. Tidak ada amal soleh ini, kecuali sibuk buat diri sendiri. Tuh, saya beri ini, kenapa? Jadi, kata Allah, semua manusia ini merugi kecuali empat. Yang beriman, yang selalu beramal soleh, sodakoh, gitu ya. Sodakoh juga macam-macam. Ada sodakoh harta atau berbalah. Sodakoh ilmu, orang-orang yang berilmu. Sodakoh pertemanan, sodakoh paling murah meriah itu, sodakoh tersenyum. InsyaAllah melakukan empat hadiah, kita beriman, rajin beramal soleh, menjadi orang baik. Kemudian menasihati kebaikan, menasihati kesabaran. InsyaAllah hidup kita tidak rugi. Umur kita 60, 70, 80, tapi sesuai hadisnya, kita banyak amal jariah. InsyaAllah setelah meninggal, masih menambah bolus amalnya. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang dipandang sendiri. InsyaAllah amalnya mengalir. Kita punya murid, murid kita pintar karena kalimat-kalimat kita diteruskan ke MLM, ya. Anak cucunya dan seterusnya. Itu amal kita terus bertambah, walau kita meninggal dunia. Pendidikannya nomor dua di dunia setelah Finlandia. Karena apa? Karena etos kerja. Orang Korea bilang, kita harus jadi bangsa yang maju, kita harus kalahkan Jepang. Jadi di Korea apa? Ya, referensi. Sudah disebut menangkan hukum orang, pun Jepang LNU. Jadi kalau kita mau juara Bandung, kita harus kalahkan semua kota-kota yang ada di Indonesia. Kita kalahkan Surabaya, kita kalahkan Jakarta, kita jadikan Bandung juara, kira-kira-kira. Itu semangat Korea seperti itu. Jadi etos kerja itulah yang harus kita punya. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu disetakan? Mau jago-jago yang seperti apa kira-kira itu. Jadi mari kita syukuri itu dengan cara-cara menjadi di surat Al-Asr tadi. Jadi orang beriman, berhormat sholat, dan nasihati kebaikan. Untuk berhormat sholat, dan nasihati kebaikan. Terima kasih. Berhormat sholat. Terima kasih. Tengah. Terima kasih. 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 Terima kasih.